Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau buat jajanan pasar yang rasanya enak buatnya sangat mudah Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Agar gak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Yang pertama, siapkan 500 gram beras ketan Sebelumnya beras ketannya ini udah dicuci bersih dan direndam selama 2 jam Masukkan beras ketan ke dalam loyang atau wadah tahan panas Tambahkan setengah sendok teh garam 350 ml santan Aduk sampai tercampur rata Lalu ratakan beras ketan di dalam loyang Masukkan loyang berisi beras ketan ke dalam kukusan Gunakan api sedang cenderung kecil Ini dikukus selama 30 menit atau sampai ketannya mateng Setelah 15 menit dikukus Ini beras ketannya diaduk sesekali Supaya matengnya merata Tutup kembali kukusan dan lanjut dimasak sampai ketannya mateng Setelah 30 menit dimasak Aduk kembali ketan Aduk kembali ketan Ini ketannya udah mateng Alasi bagian bawah loyang dengan plastik Atau bisa juga menggunakan daun pisang Olesi lagi dengan minyak tipis-tipis Kemudian masukkan ketan ke dalam loyang Padatkan ketan di dalam loyang dengan cara ditekan-tekan seperti ini Padatkan ketan sambil diratakan Setelah ketannya padat dan rata Ini disisihkan dulu Siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 2 butir telur 150 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 50 gram tepung maizena 80 gram tepung terigu 700 ml santan 1 sendok teh pasta taro Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Pastikan adonan benar-benar tercampur rata Dan tidak ada tepung yang bergerindil Setelah itu ini siap untuk dimasak Masak dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk terus Ini dimasak hanya sebentar aja Selama 5-8 menit Nggak perlu sampai mendidih Nah ini adonannya udah dimasak sekitar 5 menitan Ini adonan udah mulai mengental Ini udah selesai Matikan api kompornya Tuangkan adonan ungu di atas ketan di dalam loyang Kalau bagian atasnya ada gelembung-gelembung kecil Gelembung kecilnya bisa dibuang atau dipecahkan Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Gunakan api sedang cenderung kecil Jangan lupa tutup kukusan di alasi kain Supaya airnya nggak menetes ke dalam kue Ini dikukus selama 30 menit Setelah 30 menit dikukus Ini kuenya udah mateng Angkat dan keluarkan kue dari kukusan Setelah diangkat Kuenya ini didiamkan dulu Ditunggu sampai dingin Kalau kuenya udah dingin Sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula Keluarkan kue dari loyangnya Lalu potong-potong kue sesuai selera Setelah selesai Kuenya ini siap untuk dihidangkan atau dijual Ini dia Kue talam ketan taronya udah jadi Hasilnya itu cantik banget Seperti ini Warnanya bagus Ngeliat kuenya bikin selera Kue ini sangat enak Lembut banget Manisnya pas Kalian wajib cobain di rumah Karena buatnya sangat mudah Bisa untuk ide jualan Atau cemilan di rumah Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati